Intro Pasca insiden atlet keracunan kolom Renang Gajayana masih ditutup Intro Antisipasi kekurangan air warga antre air bersih Intro Melihat sosok Javro, sang atlet para layang, troling dari emas di ASEAN Games Intro Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi utama tadi, sejumlah informasi lainnya telah kami siapkan untuk mengisi rangkaian Kompas Malang edisi hari ini Bersama saya, Hanila Rasati, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen, terpercaya Intro Saudara kita awali informasi pertama dari Kota Malang 7 hari pasca insiden keracunan yang dialami oleh 2 atlet renang di kolam renang Gajayana Malang Pihak UPT masih menutup kolam, baik untuk umum ataupun untuk latihan atlet Hal ini dilakukan karena hasil laboratorium air kolam renang masih belum keluar Total sudah 7 hari kolam renang Gajayana ditutup pasca insiden keracunan obat kolam renang yang dialami oleh 2 orang atlet renang Saat ini hasil laboratorium masih belum keluar, sebelumnya 2 atlet renang yang biasa melakukan latihan mengalami keracunan Diduga mereka keracunan obat kolam renang Pihak UPT sendiri mengaku bahwa obat yang digunakan di kolam renang Gajayana adalah kaporit Namun ditanya lebih lanjut mengenai sirkulasi air, sejak tahun 2009 memang belum diganti Ya kan yaitu kami langsung menghubungi bilal lab, yaitu diskes agar air itu diuji lagi Sehingga nanti bisa tahu hasilnya, apakah memang itu kelebihan kaporit atau sudah Kita hasilnya itu nanti kita akan menerai lagi tentang air pelabangannya Sementara perintah dari pimpinan tarut itu kenapa anunggu hasil pemeriksaan laboratorium Diperkirakan hasil laboratorium akan keluar beberapa hari lagi Setelah itu baru akan diputuskan apakah kolam renang ini membutuhkan revitalisasi atau perbaikan lainnya Saudara kita beralih ke rumah pemilu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor DPP Partai Golkar Mereka melakukan klarifikasi terkait salah satu calon legislatif Yang mendapat tanggapan dari masyarakat dalam proses daftar calon legislatif sementara Pihak internal partai sendiri berkomitmen akan menyelesaikan masalah menggunakan mekanisme partai yang berlaku Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung menggelar rapat tertutup di kantor DPP Partai Golkar setempat Mereka membahas terkait adanya salah satu calon legislatif yang mendapat tanggapan dari masyarakat Calon legislatif tersebut dilaporkan oleh masyarakat terkait kasus pidana penipuan yang pernah dilakukannya beberapa tahun lalu Terdapat empat tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU Tiga diantaranya melaporkan salah satu calon legislatif dari Partai Golkar Sedangkan satu sisanya melaporkan satu calon dari PDIP KPU dan Bawaslu akan mendatangi kedua partai tersebut untuk melakukan klarifikasi Nantinya jika terbukti melakukan kesalahan, para calon legislatif tersebut dapat dicoret dari daftar caleg tetap Sementara itu pihak internal partai sendiri berencana memanggil caleg yang mendapat tanggapan ini Pihak partai bersama tim seleksi akan melakukan klarifikasi menggunakan mekanisme partai yang berlaku Meskipun begitu, partai tetap akan melakukan pembelaan terhadap calegnya dan akan menunggu hasil klarifikasi untuk menentukan keputusan selanjutnya Ini kita klarifikasi ke DPD Golkar dan tim seleksi DPD Partai Golkar Hasilnya bahwa DPD Partai Golkar, ketua dan tim seleksi sudah melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap Pak Bacaleg tersebut Dan disampaikan bahwa persoalan tersebut akan diselesaikan secara internal oleh Partai Golkar Sesuai dengan DPD Golkar, kita akan memanggil dia, dia akan dibilangkan ada tim sel Jadi tim seleksi, itu nanti akan ditangani oleh tim seleksi, sejauh mana kasus ini yang dilakukan lebih dulu Sesuai peraturan, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang bisa mengugurkan seorang caleg sebelum penetapan daftar caleg tetap Di antaranya melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkoba Daftar caleg tetap sendiri akan diumumkan pada pertengahan bulan September mendatang Tim Liputan, Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Saudara masih dari Tulungagung, tim Satgas Pangan Polres Tulungagung melakukan sidak ke sejumlah pangkalan gas LPG Dalam sidak tersebut, petugas menemukan adanya kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg yang sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini Jumlah pasokan gas yang ada saat ini tidak bisa mencukupi permintaan masyarakat Tim Satgas dengan Polres Tulungagung menggelar sidak ke sejumlah pangkalan gas LPG Sidak ini dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg yang sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini Petugas menemukan beberapa pangkalan yang belum mendapatkan kiriman gas LPG dari agen penyalur Para pemilik pangkalan mengaku jumlah kiriman stop gas LPG ukuran 3 kg berkurang sejak 1 bulan lalu Jika biasanya mereka mendapat kiriman pasokan 2 kali setiap 1 minggu, kini kiriman hanya 1 kali seminggu Jumlah kiriman langsung habis dalam waktu 1 jam karena dibeli oleh masyarakat Untuk tetap bisa memenuhi permintaan masyarakat, sejumlah pangkalan membatasi pembelian maksimal 2 tabung Sidak ini akan terus digelar oleh petugas hingga pasokan gas LPG ukuran 3 kg kembali normal Mereka juga melakukan sidak untuk mengantisipasi adanya dugaan penimbunan gas yang dilakukan oleh para agen maupun pangkalan Langkaan gas ini kurang lebih sudah 1 bulan ributnya sebagai pembeli-pembeli yang betul-betul kelihatan resah ini Sebelumnya sudah begini tapi tidak seberapa Akhirnya yang ini betul-betul resah Memang saya sedikit minggu yang lalu saya ada pengurangan Saya juga lapor dari dikatakan Pengurangnya sampai berapa Pak? Sampai separuh Saya biasanya dikirim dikatakan 1 minggu 2 kali, 1 kali Untuk hasil sidak ini memang ada kelangkaan untuk tabung gas LPG yang terutama 3 kg Ini beberapa nih banyak yang dari kita minta yang lebih Tapi hanya sedikit saja yang untuk stoknya ini Jadi gak bisa memenuhi penerbangan yang lebih banyak Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg ini sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini Meskipun di tingkat pangkalan masih menjual dengan harga normal Namun di sejumlah pengecer harga gas LPG melon ini sudah naik hingga 20 ribu rupiah per tabung Tim Liputan, Kompas TV, Tulungagung, Jawa Timur Warga antre untuk mendapatkan air bersih Usai jeda berikut tetap di Kompas Malang Di Kompas TV, independen terpercaya Terima kasih telah menonton!